Dia mau manami inanami karena ini bukan kata sambutan Saya akan menyampaikan laporan dari Panitia Alanii molotung gejak peyamang MC Nami Papangan cuma rohan Alani pinahi doma tua kadongan Panitia Ninarohaku dingga dorak jongjok kita disong Baiklah yang kami hormati pimpinan HKBP Opuyi Eporus Aman Sekretaris Jenderal Aman dan Inang Kepala Departemen Secara khusus Aman Insinyur Jimmy Purba Aman Sahab Manurung Aman Bos Krupanggabean Ninarohaku disong mah kita Aman Kami juga menyampaikan hormat kami kepada Bapak Ibu Tamu Undangan Donatur Yang boleh menghadiri acara ini dan semua kita yang hadir pada saat ini Yang tidak bisa kami sebut satu persatu Sebagai Panitia Saya pikir yang paling bersuka cita Atas hari ini Dimana kita boleh meresmikan Dua rumah dinas Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen Diakonya Adalah kami yang ada di depan ini Karena apa satu tugas yang begitu besar begitu berat yang kami pikir boleh kita selesaikan dengan baik Pada saat ini izinkanlah kami Panitia Menyampaikan laporan Atas proses pembangunan kedua rumah dinas ini Berdasarkan Surat Penugasan Nomor 1009 Garing LTT 09 Garing 9 Romawi Garing 2023 Kami oleh pimpinan HKBP diberi tugas sebagai Panitia Pembangunan Rumah Dinas Kepala Departemen Marturia dan Diakonya HKBP Lewat Rapat Perdana Panitia tertanggal 7 September 2023 Panitia menetapkan rencana pembangunan rumah dinas ini dengan berbagai langkah Sebagai berikut Yang pertama Lokasi pembangunan rumah dinas Kepala Departemen Marturia dan Diakonya Ditetapkan di Seminarium Sipoholon Yang kita tahu bersama sebelumnya telah berdiri gedung museu Tetapi akibat gempa yang menghancurkan hampir 80% bangunan tersebut Dan secara teknis Tidak dapat dipertahankan lagi Yang kedua Atas arahan pimpinan Maka arsitek kedua rumah ini Kita meminta kesediaan aman insinyur Jimmy Purba Yang sudah sangat banyak juga Menangani pembangunan gereja HKBP Termasuk gereja HKBP Serpong HKBP Ropan Manda Bandung Dan HKBP Kartanegara Semarang Sebelum beliau merancang gambar rumah ini Maka perlu Diperlukan peta topografi Untuk memastikan bangunan aman berdiri di lokasi ini Maka pada tanggal 22-23 September 2023 Beliau meninjal langsung lokasi dan bertemu dengan Panitia Dari pertemuan tersebut disepakati Bahwa desain rumah harus benar-benar mempertimbangkan faktor gempa Dan semua aspek sanitasi, air, jalan masuk, dan lain-lain Pada tanggal 25-29 Januari dilaksanakanlah proses tender yang diikuti oleh tiga pendor CP Enjo, PT Aurum Cipta Persada dan PT Graha Rizki Artama Jaya Setelah melewati proses tender Maka Panitia lewat persetujuan pimpinan Pada tanggal 7 Februari 2024 Menetapkan PT Graha Rizki Artama Jaya Sebagai pemenang tender Dan mengumumkan pemenang tender pada hari itu juga Proses pembangunan rumah dinas ini diawali dengan pembongkaran bangunan museum Dan kemudian diikuti dengan peletakan batu pertama rumah dinas ini Pada tanggal 9 Februari 2024 Jadi Februari sampai September Adalah proses pembangunan hingga hari ini bisa diresmikan Perlu kami sampaikan bahwa target awal pembangunan rumah dinas ini Direncanakan selesai bulan September 2024 Dengan kata lain Bahwa pelaksanaan pembangunan ini telah sesuai dengan target yang ditentukan Meskipun Panitia apalagi kontraktor sering mengalami kendala Terutama terkait cuaca ataupun hujan Sehingga memperlambat pekerjaan ini Namun kita sungguh bersyukur Karena dalam hal ini pihak kontraktor yaitu Amang Saat menurun sarjana teknik dapat menyelesaikannya dengan baik tepat waktu Saya pikir perlu kita beri upload untuk beliau Secara keseluruhan proses pengerjaan rumah dinas dan taman Serta jalan telah mencapai hampir 100% Yang walaupun pembuatan taman dan jalan kerikil ini Sebetulnya tidak ada dalam RAB di awal Yang artinya bahwa telah terjadi penambahan volume kerja Tanpa penambahan waktu pekerjaan Ini juga merupakan suatu credit point bagi kontraktor kita Namun tentu saja Panitia Pembangunan Atas arahan OPI Eporus HKBP Amang dan Inang pimpinan HKBP lainnya sangat membantu Sehingga pengerjaan ini bisa selesai tepat waktu Beliau-beliau turut mengkoordinasi dengan pihak Pemda Taput Di dalam memberikan bantuan alat berat Dan juga dengan Amang Pati Siman Juntak Untuk memberikan bantuan alat berat Dan memberikan tanah hitam Sehingga taman ini rumput ini boleh ditanami dengan baik Sehingga sama-sama kita bisa melihat hasil kerja tim ini Sumber dana pembangunan kedua rumah dinas ini Berasal dari dana abadi HKBP Sebesar 2,8 miliar Rumah ini sekaligus menjadi prasasti yang kelihatan Sebagai hasil dana abadi di waktu yang lalu Akhir kata kami atas nama Panitia Pembangunan Rumah Dinas Kepala Departemen Marturia Kepala Departemen Diakonia HKBP Menyampaikan permintaan maaf Atas kekurangan selama proses pembangunan ini berjalan Doa dan harapan kami Kiranya Amang Kepala Departemen Marturia Inang serta seluruh keluarga Begitu juga Inang Kepala Departemen Diakonia Amang dan juga seluruh keluarga Tetap dalam sukacita Dan juga dalam damai sejahtera menempati rumah ini Dan biarlah setiap orang yang masuk dan keluar dari rumah ini Benar-benar Tuhan berkati Selanjutnya laporan tertulis ini Akan segera kami sampaikan Kepada pimpinan HKBP Demikian laporan dari kami Panitia Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih